Jangan sampai ini banyak PM-PM itu kayak raja-raja kecil dan GM-GM itu Udah jelas ngutang, telpon gak diangkat, WA gak dibalas, ditemui susah PM-PM dan GM-GM karya-karya, dan hidupnya kaya raya semua Hidupnya kaya raya, lebih kaya daripada direksinya Nah akhirnya kami harus menghubungi direksinya, baru mereka balas Ya, itu kejadiannya Masa kami semua anggota DPR di Komisi 6 ini kerjanya membantu Itu terus, seharusnya kan udah otomatis anda berhutang ya anda bayar Gitu loh, apa perlu kami bikin panjang untuk menyelesaikan ini Mental-mental PM, GM itu lebih, apa, lebih kaya raja daripada Menteri UMN-nya Terutama PM-PM ini, bisu lari dari tanggung jawab Ya, lari dari tanggung jawab Dihubungi gak bisa, disurat gak bisa, didatangi juga gak mau terima orang Kan penzoliman luar biasa Jadi akhlak itu bukan hanya di direksi Tapi ke PM-PM itu Menteri UMN harus bicara dengan Menteri PPPR itu Jangan ada lagi, kita butuh investasi-investasi yang merugikan negara Kita keluar duit 1,2 triliun Kenapa teknologi anak negeri yang ada let it flow Yang sudah diciptakan oleh JMTO Kita bisa kok kayak negara Jepang Gak perlu tapping, langsung pakai teknologi itu Dan itu teknologi anak negeri Gak perlu kita bayar 1,2 triliun dari roteks itu Pertama, soal Garuda ya Saya melihat pernyataan Pak Menteri Soal Garuda itu mengkerek harga saham Garuda Berarti, respon publik positif Rencana Pak Menteri melakukan merger antara Garuda Lalu, dan juga dengan Plita Air Service Serta nanti CityLink nanti fokus untuk di LCC Nah tinggal itu dimatangkan Proposalnya dan juga Pak Menteri Bukan hanya positif di pasar Saya juga menangkap bahwa Respon positif di teman-teman karyawan Garuda Kebetulan, saya berapa kali nek pesawat Setelah pernyataan Pak Menteri itu Hampir seluruh awak kabin menanyakan hal itu Dan merespon positif pernyataan Pak Menteri Nah, untuk itu kita butuh keseriusan Proposal resmi Kementerian BUMN Kepada kami di Komisi 6 Untuk kita pelajari Bagaimana ini bisa dieksekusi Karena harapan kita Kementerian BUMN dan Garuda Akan berjanji bagaimana tahun 2026 nanti Pesawat Garuda sudah bisa 170 pesawat lagi Apalagi permintaan dan perkembangan dunia Penerbangan kita sudah mulai pulih Itu satu Lalu yang kedua Hari ini Presiden Jokowi tadi Berpidato Pak Menteri Di acara Rakernas Hibmi Judul pidatonya Saya baca di Mediadetik.com Pesan Jokowi ke Presiden baru Hilirisasi Harus lanjut Hilirisasi harus lanjut Ini pidato Pak Jokowi pagi ini Di Rakernas Hibmi Di Serpong Nah Saya ingin menyampaikan Pak Menteri Dari informasi yang saya dapatkan Ya Sebentar lagi itu Berapa smelter Itu akan selesai Ya Tapi permasalahannya Listriknya nggak ada Ya Listriknya nggak ada Ini saya dapat data Ada 5 perusahaan Yang segera membutuhkan Listrik Sebesar 2.595 MW Di Sulawesi Ada PT CNI Itu butuhnya Quarter pertama 2024 Sekitar 415 MW Lalu ada PT Huadi Nickel Alloy Itu butuhnya 450 MW Lalu ada PT Kalimantan Ferro Industri Itu butuhnya 710 MW Ada PT Merdeka Cooper Gold Lalu terakhir ada PT Vale Itu butuh 600 MW Intinya apa Berarti Saya nggak tahu PLN di bawah siapa sekarang Di bawah Pak Tiko Nah intinya apa Ini harus ada terobosan Pak Tiko Ya Apakah Mungkin kita bangun Pembangkit baru Dengan waktu Keterbatas Atau mungkin Bisa saja Ada terobosan Dengan Menyewa rental Floating Power Plant Nah tapi kan Menyewa rental Floating Power Plant Itu pernah Ada masalah Waktu dulu Saya sarankan Pak Tiko Memerintahkan PLN Minta Legal Opinion Dari Jam Datun Soal itu Sehingga tidak ada Permasalahan hukum Di kemudian hari Tapi keputusan Harus diambil Jangan sampai Hilirisasi yang Diminta Presiden Menjadi salah satu Proyek mercesuar Presiden Jokowi Untuk meninggalkan Legasi terbaik Bagi bangsa ini Terhalang dari Ketersediaan listrik Jadi jangan didiamkan Tapi harus diambil Keputusan itulah Tugasnya Menteri Bu Emen Dan Wakil Menterinya Untuk Mengambil keputusan cepat Dan tepat Dan aman Bagi PLN Jadi Saya mengusulkan itu Pak Tiko Segera berkoordinasi Dengan Kejaksaan Minta Legal Opinionnya Ambil keputusan Ya Jangan Itu tertunda-tunda Lalu yang Ketiga Ini semua Hampir semua Anggota DPR Ini kan Komplain ini Soal Permasalahan Karya-karya Karena hampir Seluruh kami Di Komisi 6 ini Mendapatkan Pengaduan Dan Permasalahan Yang sama Ya ini apa Keterlambatan Pembayaran vendor Mereka sudah Kerja bertahun-tahun Ya Ini harus jadi Catatan penting Berarti Pak Rosan Sekarang yang Pegang Ini bagaimana Karya-karya ini Benar-benar Dibenahi Pak Menteri Keuangannya Jangan sampai ini Banyak PM-PM itu Kayak raja-raja kecil Dan GM-GM itu Udah jelas Nung tang Telepon gak diangkat WA gak dibalas Ditemui susah PM-PM dan GM-GM Dan hidupnya Kaya-raja semua Hidupnya Kaya-raja Lebih kaya Daripada direksinya Nah akhirnya Kami harus Menghubungi direksinya Baru mereka Balas Ya Itu kejadiannya Masa kami Semua anggota DPR Komisi 6 Ini kerjanya Membantu Itu terus Seharusnya kan Udah otomatis Anda berhutang Ya Anda bayar Gitu loh Apa perlu kami Bikin panjang Untuk menyelesaikan ini Mental-mental PM GM Itu lebih Apa Lebih GKR aja Daripada Menteri BUMN-nya Padahal mereka yang Berhutang Ini yang perlu dibenahi Jadi bukan hanya Pergantian direksi Pak Rosan dan Pak Menteri Tapi ini Pak Teddy ini Jarang-jarang kita lihat rapat ini Deputi SDM Ini Permasalahan juga ada di GM Kepala Divisi dan PM Terutama PM-PM ini Bisa lari dari tanggung jawab Ya Lari dari tanggung jawab Dihubungi gak bisa Disurat gak bisa Didatangi juga gak mau terima orang Kan penzoliman luar biasa Jadi Akhlak itu bukan hanya di direksi Tapi ke PM-PM itu Nah ini penting ini Jangan sampai kita Mengalami hal-hal Seperti ini terus Pak Menteri Kasian Masyarakat Sudah mereka Berbakti membantu BUMN membangun bangsa Tapi setelah itu Setahun gak dibayar Dua tahun gak dibayar Tiga tahun gak dibayar Empat tahun gak dibayar Lima tahun bisa gak dibayar Contoh Adi Persada Gedung Gitu Ditelepon direknya Wah masa saya dirut Ngurusin itu Katanya ke vendornya Padahal kalau Pak Entusnya Ditemui baik Padahal Proaktif untuk bisa menyelesaikan Tapi Kayak-kayak direksi Anak perusahaan itu Ya Jadi ini Ini PR Pak Menteri Kita gak mungkin Bertugas menjadi Dep kolektor Ya membantu Ya meskipun ini Kewajiban kami Sebagai Wakil rakyat Membantu Masyarakat yang kesusahan Tapi tugasnya Bukan sebagai Dep kolektor Yang membantu Menyelesaikan Permasalahan nih Jadi permasalahan Mindset mental PM-PM dan GM ini Dan direksi-direksi Anak perusahaan Karya-karya ini Sudah bereskan Kalau gak bisa copot aja Banyak orang yang mau kerja Gitu lah Itu Karya-karya Lalu Soal tadi Ultramikro Saya Yang disampaikan Pak Nusron kan Di luar kewenangan Kita di Komisi 6 Tapi ada yang di Kewenangan Komisi 6 BRI sekarang Untung 30 triliun Naik 18,7% Ya Untungnya BRI Di semester Pertama Tahun 2023 Ini Ini lonjakan Keuntungan 18,7% Ini luar biasa Manajemen BRI Dan Patiko Tentu Tantiamnya tinggi Tambah tinggi Karena Presiden Komisarisnya BRI Nah Saya ingin Sampaikan Dengan untung Besar ini Ya betul Tantiamnya Komisaris Naik dong Ini naik 18,7% Untungnya Itu perlu kita Apresiasi bahwa Jajaran direksi Dan Komisaris Bekerja keras Nah Tapi kita Ada Disini Peluang kita Tanpa perlu Yang disampaikan Pak Nusron Ya Untuk Lobby Menteri Keuangan Untuk Lobby Apa Lobby Banggar Ada Kewenangan kita Disini Mas Bimo Kita kan Komit nih Waktu mendukung Ultramikro Itu didirikan Terbentuk Bahwa Bunganya itu Harus belasan persen Bahkan Pak Menteri Berpidato Kalau bisa 15-16 persen Mudah-mudahan 2023-2024 Bisa Nah Ini kan Keuntungan Luar biasa Pak Menteri 18,7 persen Naik Di semester pertama 30T Jadi BRI Katanya akan Bang Paling untung lagi Ini tolong Dicarikan solusinya Bagaimana Keuntungan itu Disisihkan sedikit Untuk Bisa Bunga Ultramikro itu Bisa turun Dari 24 persen Itu menjadi 15 persen 12 sampai 15 persen Nah Ini Ini kita Tunggu Langkah konkret Pak Menteri BUMN Untuk melakukan Terobosan itu Lalu Kemarin Pak Menteri Kami Kungker di Sukabumi Tol Bocimi Ya Tol Bocimi Bertemu juga Dengan teman-teman Waskita yang lagi Berjuang Dan juga Teman-teman Jasa Marga Saya Punya prinsip Yang sama dengan Menteri PWPR Bahwa tidak perlu Merger Pak Bagaimanapun juga Karya-karya ini Kalau merger Bagaimana mereka Ikut tender Proyek-proyek Pemerintah Karena Pak Rosan Mantan Ketua Kadin Tahu persis Kalau sudah merger Kan Tidak bisa Ikut tender Proyek-proyek Pemerintah Saya yakin Kita bisa Benahi Tapi ada Satu hal Yang perlu Catatan Pak Menteri Kan Pak Menteri Saya ucapkan Terima kasih Kemarin datang Ke Tokyo Pak Menteri Kalau masuk tol Di Tokyo Itu kan Kita Masuk tol Tiba-tiba Gerbangnya buka Tanpa perlu kita Tapping Iya kan Nah Jasa Marga itu Saya sudah Sampaikan Berapa bulan lalu Di sini Punya teknologi Let it flow itu Yang persis sama Seperti di Jepang Tanpa perlu kita Tapping Otomatis Gardu tolnya Terbuka Tapi sekarang kan Mereka dipaksa Oleh BPJT ya Dari Kementerian PPR Untuk Berinvestasi 1,2 triliun Yang gak jelas Uangnya Untuk apa Eroteks itu Ya Lalu juga Tidak ada Kepastian Bagaimana Soal loss ya Karena ada potensi Loss 20% Di tol itu Pak Menteri Nah itu harus Menteri BUMN Harus bicara Dengan Menteri PPR itu Jangan ada lagi Kita butuh Investasi Investasi yang Merugikan negara Kita keluar duit 1,2 triliun Ya untuk Membayar Rotex itu Lalu potensial lossnya Besar Sebisa 20% Kenapa teknologi Anak negeri yang ada Let it flow Yang sudah diciptakan Oleh JMTO Jasa Marga Toll Road Eh kalau saya Toll operation ya Itu Tidak kita Berdayakan Kita bisa kok Kayak negara Jepang Gak perlu tapping Langsung Pakai teknologi itu Dan itu teknologi Anak negeri Gak perlu kita bayar 1,2 triliun Dari Rotex itu Yang terindikasi Dan diduga Proyeknya diatur-atur Tornya diatur-atur Harus pakai satelit Itu kan udah ngatur-ngatur Spektor Tendernya itu Pak Rosat Sebagai mantan ketuk Ketukadin kan tahu Cara permainan itu Nah ini mungkin Harus jadi Catatan kita Lalu Terakhir Pertamina Saya mendengar Informasi Pasti Pak Tiko Sudah mendengar informasi itu Karena Bilewamennya Lalu Pak Rosan Sebagai wakil Komisaris utamanya Juga Sudah mendengar Bahwa Ada tekanan Dari pejabat Pertamina Untuk Menghilangkan Agen LPG 3 Kilo Ya Dengan alasan Nanti LPG itu Dibawa ke Balai Desa saja Nanti di Balai Desa Didistribusikan Saya rasa Itu bukan Solusi Permasalahan Kelangkaan LPG 3 Kilo Yang ada Kelangkaan itu Kenapa terjadi Karena memang Supply kita Tidak menaik Tapi Permintaan Bertambah Karena Banyaknya Kelas menengah Yang mulai turun Ke bawah Kesulitan hidup Dan akhirnya Mereka Membeli LPG 3 Kilo Kan itu yang Terjadi Bukan Kesulitan Supply Tapi memang Meningkatnya Kebutuhan Orang Membeli LPG 3 Kilo Nah Kalau Pejabat Pertamina itu Memaksakan Bahkan Mengancam Pak Tiko Sudah bisik-bisik Sudah sebut Namanya Kepak Menteri itu Saya Tidak Mau Nyebut Karena Apa Terjadi Berita lagi Di media Nanti Rusuh Andre Bermasalah lagi Sama Figur itu Tapi Masyarakat Sudah bisa Menterjemahkan Siapa Figur itu Ya Teman 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 Jadi Kalau itu Dipaksakan Bahkan Ngancam Di Pertamina Pertaniaga Bilang Kalau Lu gak Bisa Tiga Bulan Gue Copot Udah Kayak Menteri BUMN Kawannya Patiko Bisa Nyopot Nyopot Di Pertamina Pertaniaga Nah Maksud saya Kalau itu Dilakukan Agen LPG Dihilangkan Pangkalan Dihilangkan Berapa Ratus Ribu Orang Pengangguran Baru Ini Tolong Kita Jangan Bikin Kerusuhan Baru Menyelang Pemilu Kasian Presiden Jokowi Yang Tingkat Kepuasannya Sudah 82% Di Kabinet Indonesia Maju Yang Insyaallah Akan Dilanjutkan Oleh Koalisi Indonesia Majunya Pak Prabowo Subianto Gitu Lalu Catatan Terakhir Pak Menteri Ya Insyaallah Menang Zonasi Buffer Zon Pak Menteri Jadi Buffer Zon Yang Diminta Presiden Itu Di Mana Namanya Plumpang Itu Kan Belum Jalan Jalan Pak Menteri Pak Menteri BUMN Itu Belum Jalan Jalan Pak Menteri Ya Buffer Zon Ya Dari Pertamina Plumpang Itu Belum Jalan Belum Jalan Jalan Kenapa Belum Jalan Jalan Bukan Salahnya Pertamina Tapi Belum Ada Solusi Dalam Tanda Kutip Keberanian Dari PLT Gubernur DKI Sehingga Pertamina Terlihat Berjuang Sendiri Pertamina Sudah Siap Mengganti Uang Kerohimannya Ganti Untung Untuk Supaya Bisa Buffer Zon Ini Dilaksanakan Tapi Ternyata Dukungan Dari Pemerintah DKI Ke Pertamina Belum Ada Nah Ini Buru Pak Menteri BUMN Bicara Dalam Ratas Sampaikan Ke Presiden Supaya PLT Gubernur DKI Itu Bisa Dipanggil Dicarikan Solusi Jangan Sampai Tunggu Kejadian Kedua Lagi Meletus Lagi Korban Lagi Nah Ini Ini Penting PR Dan Catatan Untuk Pak Menteri Jangan Sampai Terjadi Lagi Ledakan Tumbul Korban Karena Buffer Zonen Belum Ada Saya tahu Persis Kesami Sudah Mendengarkan Laporan Dari Pertamina Pertamina Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Lalu Sudah Dapat Dukungan Dari Kejaksaan Bahwa Bisa Dan Siap Diaudit Oleh BPK Dan BPKP Untuk Buffer Zone Tinggal Langkah Dukungan Pemerintah Daerah Jangan Sampai Kita Tunggu Kejadian Kedua Apalagi Pak Tiko Wamennya Lalu Wamennya Pak Rosan Wakil Komutnya Gitu Jadi Itu Saja Terima Kasih Mas Bimo Calon Menteri Pak Prabowo Kalau Jadi Presiden Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh